Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Saya Mas Jidid, hari ini saya akan melakukan tutorial atau review tentang bagaimana cara kita menggunakan handwrap untuk melindungi tangan kita. Fungsinya, bandage ini untuk melindungi tangan kita, terutama ketika kita akan melakukan olahraga latihan bela diri, baik itu seperti boxing, muayta, dan lainnya. Fungsinya untuk melindungi tangan kita, yang pertama untuk melindungi pergelangan tangan yang sebelah sini, terus kemudian yang kedua melindungi ini, teman-teman. Kenakal, ini saya sudah pakai handwrap dan juga sudah pakai glove, tapi ternyata masih kalah, jadi masih sobek tangan saya. Ini latihan saya hari Senin minggu kemarin, sekarang sudah hari Senin, sudah satu minggu masih luka ya, jadi sangat penting menggunakan handwrap itu supaya mengurangi cedera di tangan kita. Nah handwrap ini yang saya gunakan, yang saya review menggunakan merek Vertex, Vertex ini dari Thailand, panjangnya 5 yard atau 4,5 meter. Cara menggunakannya ada dua teman-teman ya, dan yang pertama kita akan menggunakan metode yang fokusnya adalah di pergelangan tangan sini. Pergelangan sini ya, jadi seperti ini caranya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ini jadi cara menggunakan yang model yang pertama, yang metode yang pertama. Setelah itu kita lanjutkan memasang handwrap yang dengan model yang kedua, yaitu fokusnya di bagian knuckle atau di bagian di sini. Kita mulai! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, seperti ini teman-teman, jadi ada dua hal, ada dua tipe. Yang pertama tadi adalah fokus di bagian pergelangan tangan, terus kemudian yang kedua ini adalah fokus di bagian knuckle. Jadi teman-teman mau fungsinya pakai yang mana, lebih optimal yang mana, lebih ingin memproteksi pergelangan tangan atau knuckle, lepas. Oke, tapi kalau saya lebih fokusnya memang lebih suka di bagian knuckle ini, jadi ini lebih terproteksi. Gitu ya, teman-teman. Oh, bagi teman-teman jangan lupa subscribe di channel saya, terus kemudian teman-teman tunggu metode latihan home workout yang berikutnya. Terima kasih.